Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Kita masih membahas satu tahun pasca penyerangan terhadap novel dan tidak ada perkembangan apapun. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan statement novel sudah pesimis. Mas Arief, pesimis juga tidak bahwa ini bisa selesai? Saya selalu berharap penegakan hukum itu akan mencapai keadilan. Karena itu yang selalu didampakkan oleh setiap korban ketidakadilan, korban kejahatan, korban tidak pidana. Apalagi ini berkaitan dengan kasus korupsi yang itu sebetulnya adalah pelanggaran HAM berat yang mengakibatkan kerugian tidak hanya oleh negara tapi juga masyarakat yang harusnya dapat pelayanan publik yang baik, pelayanan pendidikan, kesehatan dan sebagainya harus dirugikan akibat ulah para koruptor. Jadi dengan segala daya upaya yang sudah dilakukan oleh masyarakat, aktivis, pejuang anti korupsi, apa yang kemudian bisa dilakukan di titik ini untuk kemudian bisa lebih mendesak lagi? Apakah itu kepolisian atau pemerintah untuk segera melakukan pekerjaan rumahnya? Ya, saya pikir yang pertama yang harus dilakukan adalah mengubah mindset bahwa kasus novel Baswedan maupun kasus-kasus yang tadi saya sebutkan ada banyak kasus penyerangan terhadap aktivis, teror terhadap aktivis, bahkan TTI mencatat ada kurang lebih 100 penyerangan atau teror terhadap aktivis anti korupsi sepanjang tahun 2004 sampai 2017. Itu sangat mengerikan. Dan itu penyerangan-penyerangan ini tidak boleh dianggap sebagai tindak pidana biasa. Harus dilihat sebagai ini upaya pelemahan terhadap pemberantasan korupsi. Ini upaya teror terhadap partisipasi masyarakat luas untuk ikut memberantas korupsi di negeri ini. Itu yang harus pertama kali diubah. Dan dalam konteks kasus novel Baswedan, ini adalah ujian untuk kita bersama untuk kepolisian, aparat penegak hukum, khususnya untuk Presiden Jokowi, pemimpin kita bahwa kasus ini harus serius dituntaskan. Jangan dibiarkan. Kita harus belajar betul dari kasus-kasus yang pernah terjadi. Dan kalau tidak, masyarakat publik akan terus berasumsi ada apa ini. Siapa yang dilindungi? Dan lain sebagainya. Saya pikir ini ujian berat bagi Jokowi dan langkah yang harus diambil oleh Pak Jokowi keputusannya jangan keputusan yang seperti kemarin menyerahkan kepada kepolisian. Itu saya pikir bukan keputusan seorang pemimpin yang bijaksana. Saya pikir harus ada keputusan yang tegas, khususnya untuk memastikan bahwa proses peradilan akan berjalan secara jujur dan adil. Dan Novel nantinya, Pak Novel akan mendapatkan keadilan. Dan ke depan, masyarakat yang ingin berpartisipasi, berjuang untuk pemberantasan korupsi tidak takut. Dan optimis bahwa negeri ini akan bersih dari korupsi. Jika tidak, nah ini pertaruhan sebetulnya. Jika tidak, nama baik kepolisian. Nama baik aparat penegak hukum dan masyarakat akan semakin pesimis dengan proses peradilan kita. Tidak percaya ya? Nah, dan itu berbahaya. Dan saya adalah orang yang optimis bahwa pemimpin kita, Pak Jokowi, akan serius menangani kasus ini. Saya harap begitu. Mas Janssen, apa yang akan dilakukan setelah ini? Oke, yang pertama adalah kami terus mendorong Presiden Jokowi untuk segera membentuk TGPF. Yang perlu diingat adalah, satu tahun ini, waktu yang panjang, dan ini adalah bisa menunjukkan bahwa Jokowi posisinya seperti apa dalam mewujudkan keadilan ataupun pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena ini dampaknya begitu besar. Bayangkan novel Baswedan yang bekerja untuk institusi yang begitu besar KPK, tapi ditaror dan tidak mendapatkan jaminan keamanan dari negara gitu. Apalagi masyarakat yang lainnya. Dan yang pasti juga saya ingatkan kepada teman-teman, bahwa kita jangan pesimis gitu. Semakin kita tidak didengarkan, semakin gelisah kita gitu, semakin suarakan kemauan kita gitu. Maksudnya keinginan kita untuk keadilan ditegakkan di negara ini. Jangan jadikan hal seperti ini menjadi mental negara kita untuk selalu tidak menyelesaikan suatu masalah dan pada akhirnya menguap begitu saja gitu. Dan Presiden Jokowi, saya rasa ini menjadi catatan penting juga bagi dia gitu ya, di tahun depan bagaimana langkah politiknya gitu. Dan dia harus berani, bahkan lebih berani dari novel Baswedan yang sudah mempertaruhkan nyawanya untuk memberatas korupsi untuk menyesuaikan kasus ini. Dan harus ada inisiatif politik dari Jokowi. Kemauan politik dari Presiden Jokowi. Itu yang paling penting. Dan sekali lagi, terakhir ini ada saya terus mengajak masyarakat Indonesia untuk terus memantau kasus ini. Jangan suruh semangatnya, kita optimis. Oke, baik. Jangan dikasih kendor gitu ya. Jangan dikasih kendor. Oke, baik. Kita sama-sama kawal kasus ini nanti mudah-mudahan Presiden mendengar dan kemudian segera dibentuk TGPF. Terima kasih Mas Arief dan juga Mas Yansun sudah berbagi di Prime Time Talk. Dan pemirsa berita satu news channel saat ini dapat Anda saksikan di channel 103 MNC Vision dan MNC Play. Demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami. Terima kasih.